Oke cuy, update 2.5 udah rilis buat kalian yang butuh Genesis Crystal lebih dan pengen cari tempat topop Genshin Impact yang murah, aman, legal, dan terpercaya. Testimoninya udah bejibun, langsung aja cek Instagramnya di 2C Gaming Store. Di 2C Gaming Store, tempat topop Genshin Impact andalan gue selama ini, gue topop di 2C Gaming Store, aman-aman aja, anti minus-minus club. Dan udah jelas, kalau udah trusted testimoninya, pasti bejibun, tiap hari ada aja yang namanya testimoni cuy. By the way, di 2C Gaming Store udah semakin gampang buat kalian yang pengen topop. Langsung aja, misalkan kalian pengen ngambil blessing, terus pilih metode pembayarannya, lalu kalian pencet topop sekarang. Kalian klik langsung di direct ke WhatsApp di 2C yang sudah terverifikasi WhatsApp internasional cuy. Jadi tunggu apa lagi? Tempat topop banyak, tapi yang paling recommended cuma di 2C Gaming Store. Halo pribadi yang berlagi cuy, yang mau ngecerolok. Kayak di video kali ini kita bakal bahas ya, gue sih sebenernya yang bakal bahas tips buat kalian player baru Genshin Impact, yang baru main 3 bulan, di bawah 6 bulan, gue bakal ngasih tips buat kalian. Karena menurut gue, kalian yang baru main di bawah 6 bulan atau 3 bulan ke bawah, gue yakin kalian udah nonton lah ya, guide-guide soal dari ayat 1 sampai 40 tuh ngapain aja. Di game Genshin tuh quest-questnya ngapain aja, gue yakin kalian udah pada nonton guide-guide itu. Di channel gue juga ada. Terus juga di Genshin ini kayak ada karakter yang role-nya ada DPS, ada sub-DPS, ada support. Gue yakin kalian udah pada tau itu semua. Cuman di sini, gue mau ngasih tips soal gimana caranya kalian ngebuild karakter kalian ini rapi ya. Dari step by step, dari awal game sampai ke endgame, itu kalian ngebuildnya rapi. Terus juga ngomongin karakter, gue juga bakal ngomongin karakter. Karakter yang bisa dibilang dia tier S, prioritas di build, atau karakter tersebut bintang 5, itu prioritas gacha. Gue bakal bahas juga. Terus juga weapon, dari bintang 3 sampai bintang 5. Yang menurut gue worth it untuk kalian upgrade itu apa aja, nanti gue bakal sebutin juga weapon-nya apa aja. And let's go. Yang pertama, di sini gue bahas soal cara ngebuild karakter cuy. Oke cuy, di sini kita udah di menu karakter. Dan buat para player baru, ya buat kalian yang karakternya masih dikit. Ya kalian udah ngeliat guide soal om ya, timkom di Genshin itu seperti apa. Terus juga roll, itu di Genshin seperti apa. Kalian pake aja yang ada, selama elemental reaction-nya bagus. Kalian pake itu menurut gue gak jadi masalah. Atau kalian karakternya terbatas, gak masalah. Karena kalau baru main, karakter masih dikit itu wajar banget. Dan by the way, gue ngingetin aja. Karena sekarang masih ada bannernya Bennett ya. Buat kalian yang belum punya Bennett, kejar Bennett C1. Buat kalian yang bermain ya, kejar wajib Bennett C1. Usahain C1, ya. Dan by the way, buat kalian para player baru. Mungkin kalian sering banget ngeliat player lama. Entah di TikTok, entah di Instagram, entah di Youtube. Karakter player lama ya udah banyak. Terus player lama juga damage-nya gede-gede. Atau player lama, lawan monsternya itu keliatan gampang. Entah di War, entah di Spiral Abyss player lama keliatan lebih gampang. Lawan monsternya itu wajar banget coy. Karakternya udah pada jadi, udah pada ke-build semua. Kalian iri pun wajar. Cuman gak usah terlalu diambil pusing, gak usah bikin kalian jadi main Genshin Impact. Ini buru-buru, pengen buru-buru jadi gitu. Sebenernya balik ke, apa namanya, ke diri kalian masing-masing ya. Kalo kalian gabut banget. Kalo kalian gabut banget, gue yakin sih bisa cepet main Genshin-nya. AR-nya cepet naik, bisa. Cuman di luar itu semua, main Genshin santai kok. Kalian gak harus buru-buru, bukan game kompetitif juga. Dan sebelum gue bahas soal nge-build karakter, disini gue mau rekomendasiin karakter per elemen. Mana aja yang rekomendasi atau worth itu di-build kalo kalian udah punya karakternya. Dari elemen Electro, itu udah jelas top. Nomor 1 menurut gue Vizel. Base Electro bintang 4. Kedua Beidou, Electro-nya. Ini dua karakter ini bisa disatuin di Com, Taser, atau Electro Charge. Terus juga untuk Cryo, top nomor 1-nya menurut gue Rosaria. Rosaria ini wajib kalian build sebagai sub DPS. Terus top keduanya dari Cryo, Chongyun sama Keiya itu seimbang. Aduh, konstelasi aja. Tapi kalo konstelasinya sama-sama 0, menurut gue Keiya lebih oke. Cuman Chongyun untuk konstelasi lebih mudah didapetin daripada Keiya. Dan dari Cryo, kita punya salah satu support yang terbaik menurut gue ya. Bisa ngasih shield, bisa nge-heal. Terus juga bisa jadi baterai buat DPS Cryo. Kayak Ayaka, Yula yang butuh baterai. Ini Diona bagus banget untuk di-build. Dan kalo kalian dapetin konstelasi 2-6, ini bagus banget buat Diona. Dari Cryo, Anemo, The One and Only, menurut gue cuma Sukros. Bintang 4-nya yang paling bagus. Terus juga dari elemen Pyro, ada si Angling. Si Angling ini bagus banget. Terus sama Bennett ya. Bennett-benetnya dari tadi gue mention, ini top prioritas lah. Bahkan, yaudah lo hajar aja yang penting dapetin Bennett yang satu. Ini lo wajib punya sih Bennett. Bang, gue udah main lama, gue gak pake Bennett. Bisa kok, fullstar. Iya, iya lo bisa. Cuman kan player lain. Yang mungkin gak sejago anda, gak sejago elu. Cumannya gak selancar elu gitu loh. Ya, mereka butuh Bennett gitu loh. Gak bisa disamain kan. Di sini gue ngasih rekomendasi yang menurut gue memang bener-bener ngebantu kalian. Dari elemen Geo, menurut gue beban. Beban ini enaknya dia universal ya. Ini lo bisa bilang bintang 4 atau bintang 5, it's okay lah. Ini menurut gue beban Geo. Dia universal, bisa dimasukin ke komana aja. Tapi kalau ngomongin Goro, Goro ini cakep kalau main mono Geo doang. Jadi makanya menurut gue, di Geo bintang 4. Yang paling oke sih beban. Karena beban ini lo mau masukin ke mana aja oke gitu loh. Yang terakhir Hydro. Hydro bintang 4 ya cuma ada 2. Kalau kalian butuh healer Barbara. Kalau kalian butuh sub DPS ya, Shingyu. Ini dua-duanya sih wajib dibil. Cuman kalau Barbara, perkara kalian aja. Kalau kalian butuh healer. Yaudah build aja Barbara. Toh Barbara buildnya gak mahal kok. Oh Shingyu. Ini udah nolong banget. Parah coy. Udah wajib lo build dari C0 pun Shingyu. Udah lo hajar aja lo build aja Shingyu-nya. Sekarang gue mau bahas gimana caranya kalian ngebuild karakter biar rapih. Disini kalian lihat ya. Ada yang namanya Esken. Ini bintang ini tuh bintang jatuhnya sih bintang Esken coy. Karakter Genshin Impact. Yang bagus di endgame. Menurut gue standarnya itu di Esken kelima. 80 per 80 ini untuk semua karakter udah lebih dari cukup. Karena level 80 per 80 itu talentnya udah bisa di level 8. Jadi kalau kalian mau naikin talent. Kalian gak bisa nih. Masih 1 per 20 lu mau bikin level 8 tuh gak bisa. Harus lo naikin dulu. Sampai kayak 5 kali Esken 5 kali baru bisa lo naikin sampai level 8. Dan untuk prioritas build ya. Beberapa karakter Genshin itu umumnya. Ya lu gak main normal attack. Kayak Xiangling. Kayak Xingqiu. Atau kayak siapa namanya. Rosaria. Lu gak perlu naikin normal attack. Banyak banget karakternya Genshin. Khususnya karakter bintang 4 itu gak naikin normal attack. Jadi lu cukup naikin skill sama burstnya aja untuk hemat resource. Dan talent ini prioritas pertama untuk lu spend ya. Untuk lu spend. Habis dari talent seiring berjalannya level. Talent dinaikin. Kalau talentnya udah mentok. Udah mentok dari Eskennya. Lu baru bisa naikin senjatanya. Oke lah lu buat naikin senjata. Nah soal Arteva. Kalau lu baru main pake aja yang ada. Atau yang penting main startnya oke. Ya kayak setnya gak penting lah. Lu main startnya dapet attack. Kalau baru main mah. Lu main attack disini attack disini attack disini attack. Gak jadi masalah. Lu yang baru main. Pake aja begitu. Kalau karakter lu. Itu belum di Esken kelima. Ya belum di Esken kelima. Terus talentnya belum level 8. Jangan sekali-sekali lu buang resin. Karena kalau player baru itu punya fragile resin. Lu jangan buang fragile resin ke artefak. Ya karena kalau lu buang ke talent. Itu udah pasti lu dapet talentnya buat ngeupgrade. Tapi kalau artefak. Ya. Kalau lu dapet setnya yang lu mau. Pertama setnya yang lu mau. Kedua main startnya. Sesuai yang lu pengen. Ketiga sub startnya. Lu bakal buang-buang fragile resin di artefak coy. Lu bakal kehambat. Jadi gini. Misalkan lu ngebuild dari arte dulu. Talentnya belakangan. Fragile resin lu nih. Itu keburu abis. Keburu abis di artefak. Kalau tuh artefaknya jadi. Kalau kagak jadi. Fragile resin abis. Talentnya masih level 6. Belum sampai ke 8. Gak ada perkembangan sama sekali karakter lu. Jadi kalau lu mau berasa perkembangan karakternya talent dulu. Terus senjata. Ya senjata ini juga sama. Materialnya kan pasti lu bisa dapetin gitu. Gak random. Maksudnya. Gak ada start-start random kayak artefak gini. Ini artefak belakangan. Senjata udah jadi. Senjata. Baru ke. Artefak. Jadi talent. Senjata artefak. Ini gue tekenin aja. Gue ngomong-ngolong-ngolong. Biar. Lu paham. Biar. Gak ada lagi pertanyaan di live stream. Soal. Ngebuild karakter. Dan by the way. Ada juga yang namanya prioritas start. Dan setiap karakter Genshin. Itu punya prioritas start masing-masing. Kayak who tau. Who tau. Prioritasnya HP gitu. Jadi. Untuk prioritas start ini. Lebih ke general aja. Lebih ke umum aja. Jadi kalian tinggal balikin ke masing-masing karakternya. Kayak misalkan Diona. Nih. Diona. Butuhnya HP. Dia main HP semua. Buildnya. Cuman ini gue ngasih tau yang umumnya. Kayak sub DPS. DPS itu umumnya startnya. Prioritasnya itu seperti apa. Pertama. Yang pertama attack ya. Untuk DPS. Yang pure DPS. Kayak Ayaka. Yula. Itu menurut gue attack 1800. Itu udah rekomendasi. Di atas itu. Lebih gede. Intinya. Di atas start yang gue rekomendasiin. Itu udah lebih bagus. Udah bagus banget lah. Kayak kita lihat rinciannya disini. Untuk critical rate. Ini tergantung ya. Ini tergantung. Style karakter tersebut. Kalau karakternya modelan. Kayak Xingqiu. Kayak Xiangling. Kayak Zhongli. Itu critical rate. Di angka 45. Sampai 50an. Gak jadi masalah. Lalu dapet angka critical rate segitu. Yang penting. Jangan sampai di bawah 45. Critical damage. Paling kecil 130 lah. Bisa di atas 130 lebih baik lagi. Dan energy recharge ini. Gak boleh lu remehin ya. Energy recharge. Untuk karakter-karakter yang. Costnya 80. Ya. Cost tuh apa. Cost elemental burst. Disini ada cost ya. Konsumsi energinya 80. Itu minimal 180. Untuk karakter-karakter seperti Xingqiu. Atau Xiangling. Itu sulit untuk dapet critical rate. Atau critical damage yang tinggi. Karena prioritas dia itu energy recharge. Kecuali senjata lu. Homa. Atau deadmatch. Yang Ling bisa lah. Critical rate sama critical damage nya gede. Ingat. Kalau karakternya cost 80. Energy recharge dulu. Baru ke critical rate. Critical damage. Kalau karakter tersebut. Costnya kecil. Lu bisa lah. Fokus ke critical rate. Ke critical damage. Baru energy recharge. Kayak. Kayak Rosaria ya. Rosaria ini kan sub DPS. Yang costnya termasuk kecil. Menurut gue ya. 60. Gak gede-gede banget. Disini Rosaria gue. ER nya 159. Rate damage dapet 155. Tadi Xingqiu gue cuman 130. Gue gak bisa dapet Xingqiu di 155. Karena prioritas Xingqiu gue harus 180. Kecuali Xingqiu gue C6. Itu bisa dikurangin lah. ER nya buat ngetinggiin critical damage. Cuman untuk segitu sih. It's okay. Karena umumnya karakter-karakter modelan kayak Xingqiu itu 48. 130. Itu udah standar lah. Tapi kalau untuk karakter-karakter main DPS ya. Itu umumnya critical damage 160. 160. Untuk critical rate umumnya 50. Untuk karakter main DPS. Main DPS nya itu tergantung. Kalau main DPS nya kayak Xiao. Terus kayak siapa? Ito. Yang tipikal ngasih damage nya ini kontinus ya. Ngegebuknya berkali-kali gitu loh. Itu butuh critical rate 60% ke atas. 50 udah gak main nih. Xiao sama Ito gak bisa 50. Dia kudu 60, 65 ke atas. Bahkan 70. Itu udah rekomendasi lah. Buat Xiao khususnya. Cuman kalau buat Ito sih. Modelan Ito 65 oke. Pokoknya karakter yang banyak main pukul-pukulan. Kayak Xiao. Terus Hutau. Gue rekomendasiin sih di 60. Walaupun Hutau di 50 atau 55 pun gak apa-apa. Tapi Hutau bakal lebih oke di 60% crit rate. Kayak di look juga. Di look sih 50-an gak masalah. Gue lebih gampang. Critical di look. Jadi gitu. Kurang lebih. Ya umumnya cara ngebikin atau ngebild stat dari karakter di Genshin Impact. DPS atau Sub DPS. Sisanya kalian tinggal cocokin lagi sama kemampuan atau talent yang dimiliki karakter masing-masing ya. Oke cuy. Sekarang gue bahas soal prioritas gacha. Cuma sebelum itu gue mau share soal pengalaman gue nge-gacha di game Genshin Impact selama 1 tahun lebih nih guys ya. Dan pengalaman gue juga di joki gacha ya. Dan by the way gue ingetin dulu ya. Jangan pernah gacha weapon kalau primogem kalian gak banyak. Dan kalau kalian gak siap mental untuk dapetin weapon yang kalian gak mau. Jangan gacha weapon. Jangan pernah lo colek nih banner weapon. Kecuali lo udah nothing to lose. Udah bodo amat. It's okay. Lo gacha weapon. Karena lo udah siap sama resikonya. Cuma kalau lo gak siap sama resikonya. Jangan gacha weapon. Dan juga untuk standar ini. Jangan lo pakein primogem. Cukup. Dapet gratisan aja. Dan untuk banner event ya. Umumnya itu kita bisa dapetin karakter bintang 5. Yang kita mau itu puasa 2 banner. Puasa 2 banner itu lo daily lo kerjain. Event lo kerjain. Terus spiral abyss lo kerjain. Kalau bisa full star ya. Syukur kalau gak bisa ya. It's okay gak apa-apa juga. Yang penting sebisanya aja untuk spiral abyss. Dan ya umumnya 2 banner ya. Lo puasa 2 fase lah. Fase pertama, fase kedua. Terus ada ganti patch. Itu ada karakter baru. Lo gue jamin bisa dapet ya. Kalau udah puasa 2 banner. Disini gue bakal nekenin ke kalian. Kalau yang namanya gacha itu RNG. Ya RNG is RNG. Gak ada yang namanya ritual-ritual bullshit. Udah pasti dapet 100% karakter yang lo mau. Atau senjata yang lo mau gak ada cuy. Walaupun gue melakukan ritual. Gue melakukan teori ini, teori ini. Itu kita buat have fun aja di live streaming. Di luar itu gue selalu menekankan. Kalau gacha ya RNG gitu loh. Lo hoki ya hoki aja. Sial ya sial aja. Oke cuy sebelum ngomongin prioritas gacha ya. Sebelum ngomongin itu gue mau ngasih beberapa pendapat di luar sana yang gue bisa share ke kalian. Dan pendapat ini ya gue setuju lah sama pendapat di luar-luaran ini. Soal prioritas gacha. Yang pertama gachalah karakter yang kalian suka. Karena kalau kalian suka sama karakternya kalian gak bakal nyesel. Gue setuju-setuju aja sama pendapat itu. Yang kedua gacha yang meta ya. Karena kalau meta udah pasti membantu kalian untuk ngebantai monster. Yang ketiga ya itu ada yang bilang karakter rerun lebih prioritas daripada karakter yang baru rilis. Karena secara prediksi teorinya. Kalau karakter yang baru rilis. Untuk nungguin rerunnya itu lebih cepat daripada karakter rerun. Karakter rerun bakal lama lagi kalian nunggu rerun keduanya. Kecuali Cilde udah rerun dua kali coy. Ampe bosen gue ngeliat mukanya si Cilde. Jadi menurut gue ada tiga teori di luar sana yang menurut gue gue setuju-setuju sama teori itu. And by the way menurut pendapat gue pribadi. Disini menurut pendapat gue kalian tinggal liat aja. Ya karakter di Genshin Impact saat ini. Kita liat karakter yang toh ngasih damage doang itu ada berapa. Yang pertama ya Miko 1, 2, terus 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9. Total ada 9 karakter bintang 5 event banner. Yang kemampuannya toh ngasih damage atau bener-bener bisa ngasih damage yang gede. Dan untuk karakter support disini kita cek ya. Ada Shogun, Kokomi, Kazuha, ada udah tiga ya. Udah tiga, Kazuha, terus Zhongli, 4, Albedo, 5, Penthot, 6. Ini cuma ada 6. Sedangkan DPS tadi ada 9 biji coy. Dan bisa dibilang disini support itu lebih prioritas daripada karakter DPS. Cuman kalau kita mau bagi supportnya itu yang prioritas itu seperti apa, menurut gue prioritas support crowd control. Ya disini cuma ada tiga. Fenty, Zhongli, Kazuha. Ya disini gue nyontohin aja. Fenty dari awal rilis. Lo mau nunggu karakter yang sejajar sebanding atau melebihi Fenty update 1.6 Inazuma baru keluar Kazuha. Yang bisa dibilang bahkan melebihi Fenty. Dan untuk karakter seperti Zhongli, kita belum menemuin yang sekelas Zhongli itu belum ada coy. Jadi karakter seperti Fenty, Zhongli, Kazuha ini menurut gue top prioritas untuk digaca. Perbandingan Kazuha sama Fenty itu gimana? Simple. Untuk musuh kecil, Fenty lebih superior. Untuk musuh gede, Kazuha jauh lebih baik daripada Fenty. Tapi overall, menurut gue Kazuha lebih baik dari Fenty. Karena Kazuha bisa ngebuff dan ultinya kagak rip aim. Fenty ultinya suka rip aim. Dan Fenty kalau monster gede gak enak banget. Di spiral 12 rata-rata monsternya gede dan itu kelemahan buat Fenty. Kalau monster gede menurut gue bagi Kazuha itu benefit lah. Oke cu, jadi kesimpulan dari pendapat gue. Untuk top prioritas gaca, value tertinggi itu dari karakter crowd control. Kazuha, Zhongli, sama Fenty. Di bawah itu value-nya ada di DPS yang overpower. Hutau, Xiao, Ganyu, Yula. Ini menurut gue isoknya kalau kalian sulit ya. Sulit untuk skip gaca keempat ini. Dari keempat ini yang sejajar value-nya menurut gue Riden Shogun. Karena Riden Shogun nge DPS oke. Jadi baterai oke. Terus juga bisa ngebuff juga Riden Shogun. Menurut gue Shogun untuk value sejajar sama Fantastic Four ini lah. Ya selain itu, untuk kalian player baru kalian bisa aja. Atau bisa juga ngarepin DPS karakter yang baru nanti. Entah siapa itu, entah ada Shino, entah ada siapa di region baru karakter DPS. Yang mungkin bisa sejajar sama mereka bertiga. Atau melebihi kemampuan Big Triliwe. Karena player baru gak salah kok kalau lu ngarepin DPS New Era. Ya sebutannya New Era. Kalau ini kan Old Era ini. Ganyu, Xiao, Hutau udah era lama lah. Kalau kalian pengen DPS era baru ya sabar aja. Jadi prioritasin karakter, karakter, crowd control, Kekazuh, Zhongli, atau Fenty. Oke cuy, sekarang kita bakal bahas senjata yang rekomendasi di upgrade. Menurut gue senjata ini worth it. Tidak ada senjata bintang 3 sampai senjata bintang 4. Untuk bintang 3 kalian bisa untuk sementara pakai di awal game. Atau mau sampai level 80 juga gak apa-apa. Karena bintang 3 murah untuk di upgrade. Dan ngomongin upgrade senjata, refinement. Itu ada yang gak penting menurut gue. Untuk efek-efek yang ngasih additional damage. Itu gak penting untuk di refine. Yang kedua, senjata Blackcliffe. Blackcliffe R1 udah lebih dari cukup untuk DPS kalian. Blackcliffe level 90 R1 udah lebih dari cukup lah. And let's go. Kita bahas senjata yang gue rekomendasiin. Dan senjata ini bisa dipakai lebih dari satu karakter. Makanya gue rekomendasiin. Dan dari efek juga, senjata ini bagus. Gue gak bakal bacain efeknya. Karena kepanjangan kalian bisa baca efeknya sendiri di gamenya. And let's go. Untuk mempersingkat waktu. Gue bahas secara singkat. Bintang 3. Hardbringer of Down. Untuk sub DPS. Sky Raider. Untuk support. Sementara bisa bintang 3. Lanjut. Untuk bintang 4. Vivo News. Sub DPS. Support. Bisa pake Vivo News. Terus juga Sacrificial. Sub DPS. Support. Bisa pake. Sacrificial. Lanjut. Yang bisa lebih dari satu karakter. Ada Black Leaf. Black Leaf ini sebenernya tergantung ya. Kalau kalian gak butuh-butuh amat. Kalian bisa pake Amenoma. Amenoma juga rekomendasi menurut gue. Karena banyak karakter yang bisa pake Amenoma. Untuk bintang 4. Vivo News. Desire udah telat. Buat kalian. Mau dapetin Vivo News. Untuk Black Sword. Senjata BP. Yang gak worth untuk di-revine. Cuman bow-nya aja. Sisanya. Untuk di-revine. Iya worth it lah. Ngomongin damage. Itu paling sakit mid splitter. Udah jelas. Tapi yang masih oke. Untuk kalian pake. Skyward Blade. Mid splitter. Freedom Sworn. Terus juga Primordial. Aquila. Keempat bintang 5. Sword ini menurut gue worth it lah. Daripada si summit shaper. Untuk klaimor bintang 3. Menurut gue yang paling worth it. Cuman The Bad Club. Bintang 4-nya lagi-lagi keluar dari Vivo News. Jangan remehkan. Energi recharge. Karena ini ngebantu rotasi kalian. Vivo News. Sacrificial. Terus untuk senjata crafting-annya. Prototype Archaic. R1 aja. Cukup. Prototype Archaic. Atau ikan tuna. Kalau kalian punya. Atau kalian udah kelewatan. Yang kalian gak bisa pake. Tapi kalau punya. Di upgrade aja. Karena ini bagus. Terpenspan juga bagus. Apalagi kalau di-refine. Akomaru. Ini juga senjata bintang 4. Yang bagus coy. Untuk Black Leaf. Balik lagi ke kebutuhan. Kalau butuh banget. Yang monggo. Tapi kalau gak butuh. Butuh amat. Yang gak usah. Untuk bintang 5. Senjata Claymore. Ini rata-rata efeknya. Buat ngasih damage. Atau nambah stat ya. Cuman kalau. Mau ngomongin SOBP. Ini udah jelas. Eula doang. Yang pake SOBP. Jadi. Menurut gue. Rekomendasinya. Unforged. WGS. Sama. Si Redhorn coy. Karena Redhorn. Juga banyak karakter yang bisa pake Redhorn. Gitu. Untuk bintang 3. Yang rekomendasi. Menurut gue. Untuk di upgrade. Adalah slingshot. Kalau gak. Sub shooter out. Tapi antara kedua itu. Slingshot. Untuk sementara. Oke. Untuk kalian pake. Untuk bintang 4 nya. Favonius. Favonius. Sub DPS. Atau support. Bisa pake. Tapi lebih ke arah support. Banyaknya. The Stringless. Sub DPS only. Tapi rekomendasi. Sacrificial. Gitu bagus. Terus juga. Rush. Bagus. Kalau kalian punya karakter. Seperti Yoimi. Atau kalian mau bikin visual. Physical. Oke. Rush. Atau shield. Bisa pake rush. Dari craftingannya. Ada prototype. Atau Hama Yumi. Cuman antara proto. Sama Hama Yumi. Gue lebih. Prefer Hama Yumi. Butuh banget silahkan. Tapi karakter sekelas Ganyu. Atau Yoimiya. Lu pasangin Hama Yumi. Hama Yumi bisa sampe refinement 3. Itu udah oke banget. Karena black leaf. Gue gak rekomen untuk di refinement. Dan untuk bintang 5 bow. Menurut gue bagus semua. Cuman top DPS nya. Thundering pulse sih. Thundering pulse ini udah paling gila. Buat ngasih damage. Dan sisanya menurut gue bagus ya. Polar. Kalian bisa. Bisa. Yoimiya juga bisa-bisa aja. Bow sebenernya semuanya bagus sih. Untuk karakter Genshin Impact. Tapi paling OP. Untuk ngedamage Thundering pulse. Bintang 3 nya. Ada white tassel. Black tassel. Bintang 4 nya. Dragon's Band. Kalau kalian wajib build Siangling. Dragon's Band oke. Daripada lo rebutan Vavonius. Biasanya Siangling. Atau rebutan Deathcats. Ada Dragon's Band. Hajar aja. Kasih Siangling. Terus juga ada black leaf. Ini juga recommend. Deathmatch juga recommend. Karena senjata BP. Dan ini bagus banget. Menurut gue Deathmatch. Vavonius Lens. Ini juga bagus. Untuk support. Sub DPS. Terus wave breaker fin. Ini juga bagus. Untuk support. Atau sub DPS. The catch support. Sub DPS. Rata-rata sub DPS sih. The catch sub DPS. Oke. Untuk call arm sendiri. Top. Cuman ada 2. Homa. Sama PJWS ya. PJWS. Homa. Ini 2 spear ini. Lo mau pake ke siapa aja. GGWP coy. Gitu. Untuk katalis. Untuk bintang 3 nya. Menurut gue TT ODS doang. Terus juga ada sakri. Untuk support. Duit seed. DPS. Atau sub DPS. Bisa pake Duit seed. Ada solar. Untuk DPS atau sub DPS. Craftingannya. Ada mapamer. Ini bagus banget. Kalau ini senjata event. Untuk bintang 5 katalis. Top 3 nya. Nomor 1. Kagura. Antara Atlas. Sama Lost Prayer. Balik ke karakter. Dan. Start kalian ya. Pake Atlas. Critical Red. Sama Critical DMG. Bagus gak? Kalau jelek. Yaudah Lost Prayer. Karena Lost Prayer. Subsatnya Critical Red. Bisa ngebantu ngebush. Critical Red. Gitu loh. Oke. Gue rasa sampai sebelum aja videonya. Dari karakter udah gue bahas. Eko udah gue bahas. Kenapa gue bahas ini. Juga udah gue jelasin. Kalian pasti. Yang main di 2022. Atau 6 bulan kebelakang. Di bawah 6 bulan. Kalian pasti udah tau lah. Genshin game apa. Mainnya harus seperti apa. Dari AR1. Sampai AR sekian. Itu harus ngapain. Di Genshin. Rollnya ada DPS. Sub DPS. Kalian udah tau. Itu semua. Cuman. Buat kalian yang masih bingung. Untuk rekomendasi karakter. Cara ngebuild. Terus equip. Yang rekomendasi apa aja. Disini gue ngasih. Opsi berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dan. Dari sharing-sharing. Bareng viewers. Player lama. Atau player baru. Makanya jadilah konten ini. Gitu coy. Tapi yang gue berani jamin. Yang gue berani jamin. Kalau lo ikutin tips gue. Buat lo yang bingung. Atau mau lo. Udah bang. Gue ikutin aja. Gue berani jamin. Akun lo. Gak bakal sesat lah. Gitu lo coy. Kecuali lo nonton gue live stream. Terus gue. Kadang kan suka. Ngejawab. Random. Itu bisa jadi sesat. Kalau lo nanya gue di live stream. Cuman kalau di konten. Gue masih waras lah. Kalau di live stream. Hati-hati nanya sama gue. Suka sesat. Sampai ke bulan. Jadi yaudah. Gitu aja. Kalau kalian suka sama video. Bisa di like. Comment. And subscribe. So. See you next time. Everybody. Semoga hoki. Goodbye. Cuy. Sub indo by broth3rmax